Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share. Mesej Hadi memang pahit, tapi cuma buat yang dipandu nafsu. Setiap sahau politik Presiden PAS, Syahir Sulaiman, mempertahankan mesej-mesej Abdul Hadi Awang melalui siri tulisannya. Menjawab kritikan rakan sejawatnya di pihak Presiden PKR, Anwar Ibrahim Muhammad Kamil Abdul Munim, Syahir mengakui mesej-mesej Hadi memang pahit umpama hempedu. Bagaimanapun, tanpa menghuraikan lanjut katanya, ia cuma dirasai golongan tertentu, khususnya yang tenggelam di pandu nafsu. Namun, ada kalanya manis umpama madu kepada mereka yang terbuka hatinya untuk terus dipandu wahyu katanya. Memetik sepotong ayat Al-Quran, Dia menegaskan tugas untuk menyampaikan risalah pesanan-pesanan yang terangkum dalam ajaran Islam, risalah yang terkandung dalam beritanya, gembira, peringatan maupun amaran kepada hati-hati yang terbuka, walaupun mungkin ada yang hati-hati terluka katanya. Muhammad Kamil hari ini mengkritik siri tulisan minda Presiden Hadi yang menurutnya hanya membawa mesej benci-benci dan terus membenci. Dia berkata demikian ketika mulai tulisan yang didakwa bahwa Amno dan Amanah Parti Serpihan Pahs menjadi durka di EP. Ini bukan pertama kali Hadi mencetuskan kontroversi melalui tulisannya. Selepas beberapa hari, dia mengkritik Bapak Sastra Melayu Modern Munci Abdullah sebagai kadam penjajah. Hadi juga sebelum ini mencetuskan kemarahan pengkritik dengan mengaitkan orang bukan Islam dengan kejala rasuah. Dalam kenyataan hari ini, Syahir mempertahankan tulisan Hadi sebagai membangkitkan kesedaran dan kefahaman dalam kelangan umat Islam. Mesej Hadi memang pahit, tapi cuma buat yang dipandu nafsu. Setiap sahab politik Presiden PAS, Syahir Sulaiman mempertahankan mesej-mesej Abdul Hadi Awang melalui siri tulisannya. Menjawab kritikan rakan sejawatnya di pihak Presiden PKR, Anwar Ibrahim Mohamad Kamil Abdul Munim, Syahir mengakui mesej-mesej Hadi memang pahit umpama hempedu. Bagaimanapun, tanpa menghuraikan lanjut katanya, ia cuma dirasai golongan tertentu, khususnya yang tenggelam di pandu nafsu. Namun, ada kalanya manis umpama hempedu.